Serial Gopi sudah memasuki episode panjang, serial yang digemari banyak penonton ini bertahan hingga bertahun-tahun lamanya. Seperti serial televisi kebanyakan, pergantian pemain, hadirnya tokoh-tokoh baru dan pemain inti yang hengkang sudah menjadi hal biasa. Masih ingat dengan Giammanek pemeran Gopi yang setelah dua tahun syuting Gopi. Pada pertengahan 2012 dia hengkang dari serial Gopi. Peran Gopi kemudian digantikan aktris Defolina Bataharji. Giammanek diketahui terlibat konflik dengan Star Plus. Pasalnya Giammanek ikut kontes menari Jalak Dihlaya di Color TV, kompetitor Star Plus. Pihak Star Plus keberatan dengan keikut sertaan Giammanek di program Color TV dan menganggap Giammanek melanggar kontrak. Sempat heboh saat pergantian pemain utama, serial Gopi atau Satnibana Satya kembali menjadi berita utama karena isu para pemain yang secara beruntun keluar dari acara televisi itu. Pratap Hada merupakan pemeran samar jigar modi dewasa atau dikenal dengan panggilan Mollu. Aktor populer ini telah memutuskan untuk berhenti dari serial Gopi. Pratap telah berakting di serial ini selama kurang lebih dua tahun lamanya. Banyak rumor beredar bahwa Pratap keluar karena alasan karakter Mollu yang sudah tidak begitu kuat lagi di serial tersebut. Saat dikonfirmasi oleh media, sang aktor tidak bersedia berkomentar perihal kepergiannya. Jauh sebelum Pratap Hada keluar, tahun sebelumnya aktris utama Defolina Bataharji alias Gopi Bahu ternyata sudah memutuskan untuk keluar dari serial Gopi. Tetapi produser membujuknya dan menaikkan bayarannya untuk membuat Defolina tidak pergi dari serial tersebut. Diketahui Defolina si Gopi harus memainkan peran seorang nenek. Tetapi dia tidak ingin terlihat tua di layar dan memutuskan untuk berhenti. Ternyata Defolina mendapat kenaikan besar dan trek ganda baru dijanjikan padanya. Dia menjadi aktris dengan bayaran tertinggi di acara itu. Kabarnya, aktris yang akrab di Sapa Lafisasan pemeran Paridi sebenarnya keluar bersamaan dengan Pratap Hada. Sesuai alur yang berjalan, ibu Monika yang berada di London akan jatuh sakit sehingga Monika yang diperankan oleh UPH Jain dan Samar akan pergi untuk mengujunginya. Sementara keduanya akan siap untuk pergi, Kokila mengajukan sarannya untuk membawa Paridi bersama mereka. Oleh karena itu, ketiganya akan berangkat ke London yang akan menandai keluarnya karakter masing-masing mereka di serial Gopi. Itu rancangan pembuat serial untuk membuat karakter mereka berakhir. Lafisasan akhirnya mengkonfirmasi bahwa dia keluar dari serial Gopi. Dia mengatakan, hanya untuk memberitahu kalian, perjalanan saya dengan Satya telah berakhir. Ternyata setelah keluar dari Gopi, Lafis dibawa kembali untuk memainkan perannya atas permintaan publik. Dia membuat keputusan untuk kembali meneruskan perannya. Tokoh utama pria, Ahem Modi yang diperankan oleh Mohamad Nazim juga sempat keluar dari serial Gopi. Nazim mengatakan, ya, saya akan meninggalkan pertunjukan. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru dan menarik. Saya memiliki beberapa proyek film yang sedang dipersiapkan, tetapi belum ada yang diputuskan. Dia tidak ingin terlihat tua di layar. Atas permintaannya ke pihak produksi, maka tokoh Ahem dibuat meninggal. Tidak lama setelahnya, rating serial Gopi pun turun. Ahem adalah salah satu karakter favorit penonton dan banyak yang mengidolakan sosoknya. Penggemar yang tidak terima menghujani komentar di sosial media dan bahkan sampai menyampaikan keberatan ke lokasi syuting. Atas permintaan publik, karakter Ahem dihidupkan lagi. Mohamad Nazim setuju untuk kembali dengan berbagai pertimbangan matang. Dia dibawa kembali ke pertunjukan dengan sentuhan baru. Kabarnya, seperti Defolina dia juga diberi gaji yang lebih baik dan jalur yang menonjol. Setelah masuk, serial Gopi kembali berada di lima slot teratas. Dengan berbagai gonjang-ganjing keluarnya para pemain tersebut, ada beberapa pemain yang terkena imbas dan sempat diisukan keluar. Di antaranya ada Tanya Sarma dan Sonam Lamba. Tanya Sarma dan Sonam Lamba akan memerankan peran ibu untuk anak laki-laki dewasa. Kabarnya, kedua aktris ini tidak ingin memainkan peran ibu. Tapi, keduanya ternyata diketahui melanjutkan syuting dan tidak ada konfirmasi resmi yang mereka sampaikan. Meski Tanya Sarma juga sempat memiliki masalah dengan pihak produksi, mereka sudah menyelesaikan kesalahpahaman itu dan dia segera melanjutkan syuting. Sebelumnya ada aktor Fisal Singh yang berperan sebagai suami Paridi, yaitu Jigar yang diisukan keluar dari serial Gopi. Hal tersebut dibantah dan dia menyampaikan hanya mengambil istirahat dari acara televisi itu.